Halo netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa dengan saya Haris di channel Hariska Vlog di playlist Info Bansos Nah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi Dan kali ini sudah tahun 2021 ya Ya semoga keluarga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafia Dan terbebas dari virus corona Amin, amin, ya berharap amin Nah pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwa Pada tahun 2021 ada beberapa Bansos yang masih terus berjalan Jadi inilah kelanjutan Bansos yang sudah berjalan di tahun 2020 Nah ada beberapa Bansos yang masih berjalan Saya sudah merangkumnya ada 6 Berikut simak videonya Netizen semuanya, ini saya sudah merangkum ada 6 Bansos yang berlanjut di tahun 2021 Dan ini saya dapatkan dari beberapa sumber yang sudah diposting di berita internet Yang pertama adalah program Kartu Prakerja Nah ini mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah mendapatkan Kartu Prakerja ya di tahun 2020 Dan di tahun 2020 sudah ada 11 gelombang Dan pada tahun 2021 akan dilanjutkan ke gelombang yang ke-12 Nah infonya akan segera dibuka Maka kita pantangi terus saja website Prakerja Mungkin kalau tidak Januari ya Februari ini Kalau tidak ya Maret Yang penting teman-teman siapkan dulu Kalau ada yang belum bikin akun prakerja Sayang-sara segera bikin Jadi untuk akun prakerja ini kan diperuntukkan untuk pekerja atau buruh yang kena PHK Atau pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan kompetensi Jadi kalau Anda termasuk silahkan Anda bikin akunnya dulu sekarang Dan besok kalau sudah dibuka gelombang ke-12 Teman-teman bisa langsung klik gabung Begitu ya Oke saya lanjutkan berikutnya ada Bansos subsidi listrik Nah mungkin ini sudah banyak keluarga yang mendapatkan Bansos ini Di tahun 2021 infonya subsidi ini akan berlanjut Ada diskon 100% ya untuk listrik kategori 460 VA Dan 50% untuk kategori 900 VA Dengan catatan yang 900 VA ini adalah Yang sudah terdata di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial Masih di seputar subsidi listrik ini ada diskon juga 100% bagi pelanggan bisnis dan industri Dengan daya 450 VA Nah jadi sudah ada dua ya Jadi prakerja subsidi listrik Berikutnya adalah BLT UMKM Bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah Dan ini kisaran bantuannya sekitar 2,4 juta rupiah Jadi kemarin kan sudah dibuka itu ya Bantuan BLT UMKM Pendaftarannya kan melalui dinas kooperasi dan UMKM Biasanya kan di kabupaten kota masing-masing Nantinya di tahun 2021 insya Allah ada lagi Maka tunggu aja infonya Yang keempat adalah program keluarga harapan Nah ini PKH sebenarnya sudah ada sebelum pandemi Jadi sudah ada sejak tahun 2007 Dan sekarang sudah ada 10 juta keluarga berima manfaat PKH se-Indonesia Nah ini tetap akan terus berlanjut di tahun 2021 Yang berikutnya yang poin kelima adalah program sembako Atau yang biasa kita sebut dengan BPNT ya Bantuan pangan non-tunai Ini juga akan terus berlanjut Nah ini sekarang sudah ada sekitar 18,8 juta keluarga berima manfaat Ini juga bantuan sebelum covid melanda ya Sudah ada duluan Berikutnya yang poin terakhir adalah bantuan sosial tunai Atau yang biasa disebut BST Nah ini juga akan berlanjut di tahun 2021 Dengan kisaran bantuan sebesar 300 ribu Dan ini maksimal mentok di bulan April ya infonya ya Jadi Januari, Februari, Maret, April 4 bulan Perbulannya 300 ribu Nah untuk Anda yang penerima BST atau bukan Bisa cek video saya berikut ini Untuk mengecek apakah Anda berima BST atau bukan Bisa dicek di websitenya DTKS.kemensos.go.id Nah itulah tadi ada 6 bantuan sosial Yang terus berlanjut di tahun 2021 Ya semoga Anda yang mendapatkan bantuan Bisa memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya ya Dan bagi Anda yang belum dapat mohon bersabar Ya siapa tahu Anda berikutnya juga akan mendapatkan kesempatan yang sama Jika Anda memang membutuhkan bantuan sosial Nah mungkin itu video singkat tentang bantuan sosial yang masih berlanjut di tahun 2021 Silahkan klik subscribe dan klik loncengnya Bagi Anda yang belum menonton video saya berikutnya Saya Hadi Sundutiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton